Hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan bagian dari perkuliahan metodologi penelitian di sesi ke-6 jadi di sesi ke-6 ini kita akan diskusi mengenai populasi dan sampel ada pun Hai output perkuliahan yang ingin kita dapatkan dari hasil diskusi selama perkuliahan ke-6 ini adalah teman-teman mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kemudian teman-teman juga mampu mengetahui dan memahami faktor determinan atau faktor-faktor yang yang menentukan atau yang berperan dalam pemilihan sampel di dalam penelitian Hai nah ini nanti menjadi penting diperhatikan karena nanti pada saat teman-teman melaksanakan skripsi ya jadi besaran sampel ini sangat menentukan efisiensi di dalam penggunaan sumber daya baik itu sumber daya tenaga waktu maupun biaya nah kita masuk ke definisi terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan populasi penelitian ada beberapa istilah yang bisa digambarkan dari populasi penelitian ini dari berbagai rujukan ya ada yang menyebut bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya jadi wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek objek itu umumnya yang digunakan untuk menyebutkan bagian dari populasi yang bukan manusia atau hewan misalnya hewan atau benda sedangkan subjek itu biasanya digunakan untuk menyebutkan ke bagian dari populasi yang berupa manusia tetapi kadang-kadang manusia juga dianggap sebagai objek penelitian pada saat dia dikenai perlakuan dan bersifat pasif nah ini tergantung nanti bagaimana menyebutkan di awal ya yang jelas adalah konsistensinya jadi kembali ke definisi populasi dia merupakan wilayah generalisasi atau nanti misalnya kita punya penelitian mahasiswa win walisongoan maka wilayah generalisasi kita adalah seluruh mahasiswa win walisongo yang seluruh mahasiswa yang berkuliah di win walisongo Semarang kemudian ada definisi lagi populasi merupakan keseluruhan unsur yang akan diteliti yang ciri-cirinya akan ditaksir jadi tadi ya kembali apa yang akan kita teliti kelompok apa usia apa apakah dewasa remaja anak balita apakah wilayahnya dibatasi dengan wilayah desa kecamatan atau kabupaten atau negara nah jadi batasan populasi itu yang menentukan siapa yaitu penelitinya mau membatasi populasinya seluas mana atau sebesar mana itu adalah keinginan dari peneliti nah nanti semara tentunya semakin luas atau semakin besar populasinya generalisasinya semakin luas artinya misalnya kita meneliti obesitas pada remaja di ngelian nah tentunya pada saat kita mempunyai faktor resiko obesitas yang didapatkan di wilayah ngelian nanti akan digunakan untuk generalisasi untuk memeluaskan hasil penelitian kita nah itu skala di ngelian tidak akan lebih besar jika dibandingkan penelitian pada obesitas remaja tapi wilayahnya misalnya Jawa Tengah nah tentunya untuk generalisasi untuk menarik kesimpulan yang yang luas yang ada di wilayah jawa yang penelitiannya dengan capupan Jawa Tengah itu akan lebih dipercaya akan lebih kuat di dalam menyatakan ada faktor resiko obesitas yang dilaporkan nah ciri-ciri dari populasi itu disebut sebagai parameter sedangkan ciri-ciri dari sampel disebut sebagai statistik definisi populasi juga ada yang menyebutkan bahwa populasi merupakan kumpulan objek penelitian bisa berupa kumpulan orang individu atau kelompok atau komunitas atau juga benda nah yang terakhir adalah populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan nah peneliti ini nanti mau membatasi populasinya sampai ruang atau batasan wilayahnya sampai seluas apa atau sebesar apa apakah dibatasi dengan range wilayah tadi yang saya contohkan misalnya desa kecamatan atau kabupaten atau regional provinsi atau negara atau mau dibatasi ke arah kategori usia misalnya bayi balita ya anak-anak ini beda-beda ada yang enam sampai 10 tahun ada yang 10-12 tahun kemudian remaja remaja awal remaja lanjut di dewasa mau dibatasi seperti itu harus dijelaskan terlebih dahulu di dalam penelitiannya sebelum penelitian itu dilakukan jadi di dalam penulisan proposal ya teknis populasi sebatas apa itu harus disampaikan dengan jelas kemudian bagian dari populasi disebut sebagai sampel atau sampel disebut bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi atau yang disebut juga ya sebagai unsur populasi yang dijadikan objek penelitian jadi kalau kita punya irisan bola ya bola kemudian di dalamnya ada bola kecil nah bola kecil itu merupakan sampel merupakan sampel dia ada di dalam bola yang besar atau sampel itu merupakan bagian dari populasi yang besar misalnya saya punya mahasiswa uwin walisongo nah maka mahasiswa gisi itu merupakan sampel dari mahasiswa uwin walisongo nah tentunya apakah nanti mahasiswa gisi uwin itu mencerminkan mahasiswa uwin walisongo harus ditelah lebih lanjut apakah dia representatif atau mencirikan populasinya atau tidak nah sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian ada juga yang menganggap sebagai sampel itu merupakan miniatur dari populasi sehingga sampel yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sebagai sampel yang representatif nah ciri karakteristik yang melekat pada sampel disebut sebagai nilai statistik kalau tadi yang dipopulasi disebut sebagai parameter parameter itu miliknya populasi sedangkan statistik merupakan karakteristik dari sampel nah sampel yang harus yang akan digunakan di dalam penelitian itu harus yang bersifat representatif atau memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya misalnya contohnya saya punya mahasiswa kisi uwin mahasiswa kisi uwin kelas 5a atau 5b atau 5c saya contohkan misalnya kelas 5a nah kelas 5a ini ada misalnya ada 30 orang dari 30 itu saya batasi populasi saya adalah mahasiswa mahasiswa kisi kelas 5a bolehkah seperti itu boleh jadi nanti pada saat generalisasi pada saat hasil penelitian ditemukan didapatkan maka itu hanya berlaku untuk kelas 5a tidak berlaku untuk kelas lain karena populasi saya adalah populasi kelas 5a misalnya kelas 5a ada 30 orang nah saya ambil salah satu ya salah satu bagian dari populasi misalnya saya ambil tidak hanya 1 5 misalnya 5 orang dari 30 saya ambil 5 nah dari kelima orang itu yang saya ambil jika ingin dikatakan representatif dia harus memiliki ciri yang sama dengan rata-rata ciri kelas 5a misalnya dia usianya di rentang 20 tahun kemudian dia berjenis kelamin pria atau wanita kemudian dia kuliah aktif kuliah kemudian memiliki ciri-ciri yang lain yang dimiliki juga oleh anggota populasi pada umumnya itu disebut sebagai sampel yang representatif misalnya ada salah satu orang yang memiliki berat badan dan tinggi badan yang jauh berbeda dengan 30 orang tadi maka itu tidak boleh digunakan sebagai sampel misalnya dari 30 orang itu rata-rata IMT nya di angka 22-27 misalnya nah tiba-tiba ada satu sampel yang memiliki IMT 34 misalnya nah itu tidak boleh menjadi sampel karena dia tidak representatif tidak sama atau tidak memiliki ciri-ciri yang menyerupai populasi pada umumnya nah ini adalah alur pemikiran populasi dan sampel ya dari populasi ya dari populasi yang ada di dalam penelitian kita kita ambil sebagian sebagai sampel nah nanti sampel ini yang akan kita teliti nah karakteristik yang ada pada sampel ini kita anggap mewakili karakteristik populasinya nah dari hasil penelitian terhadap sampel ya dari sampel ini ya dari populasi kemudian kita ambil sampelnya nah setelah sampel itu diteliti kemudian hasil penelitian kita dapatkan ya kita dapatkan temuan nah dari temuan atau hasil yang kita teliti pada sampel kemudian kita kembalikan ke populasi itu yang disebut sebagai generalisasi menggunakan nilai yang ada pada sampel menjadi nilai yang ada pada populasi atau mengubah atau mentransformasi nilai statistik menjadi nilai parameter mentransformasi nilai yang ada pada sampel ke nilai yang ada pada populasi misalnya ya dari 5 mahasiswa kelas 5A prodigisi tadi ya saya dapat kesimpulan ya dapat kesimpulan status gisi dari 5 sampel itu sorry misalnya saya kita kaitkan dengan pola penelitiannya tentang asupan serat misalnya kita dapat temuan asupan serat dari kelima orang itu rendah maka itu adalah nilai statistik nah kemudian kita generalisasi menjadi nilai populasi kesimpulannya adalah asupan serat dari mahasiswa gisi win kelas 5A rendah nah itu nilai yang ada pada populasi padahal yang kita teliti tadi adalah sampelnya nah jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi yang diteliti dan dia bersifat representatif ya bisa mewakili populasi karena memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasinya jadi kalau nanti sampelnya nggak representatif nah itu nggak boleh dijadikan sebagai rujukan untuk generalisasi jadi hati-hati pada saat penentuan sampel nah ini kenapa tadi ya kenapa perlu menggunakan sampel kok nggak semua populasi aja diambil datanya kok perlu ada sampel-sampel segala kok kita perlu menggunakan analisis statistik segala kok nggak sampai nggak langsung kita ukur parameternya saja ya karena yang pertama populasi besar jadi tidak mungkin seluruh elemen diteliti kalau kita misalnya mau meneliti remaja pada daerah ngalian remaja pada daerah ngalian masih mending bisa diterjangkau tapi kalau remaja di Jawa Tengah kalau kita meneliti semuanya ya itu akan terlalu besar bagi peneliti makanya nanti diambil bagian-bagian mana yang mewakili remaja di Jawa Tengah kemudian kemudian keterbatasan waktu karena besar tadi ya jadi peneliti itu boros waktu ya karena menjangkau harus menjangkau semua populasi kemudian biaya semakin banyak yang diteliti juga akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan menugaskan banyak enumerator ya sehingga itu mengeluarkan biaya yang lebih banyak nah sumber daya manusia tadi ya juga semakin banyak semakin besarnya populasi maka semakin besar biaya yang dikeluarkan termasuk sumber daya yang dikeluarkan nah kadang-kadang penelitian terhadap sampel ini dianggap lebih reliable kenapa kok lebih reliable sebenarnya atau seharusnya kalau penelitian itu mampu dilakukan dengan baik dan benar ya jadi semua anggota populasi itu diteliti itu lebih bagus jika semuanya itu dianggap dilakukan dengan baik dan benar tetapi rata-rata yang terjadi adalah semakin besar atau terlalu besarnya suatu wilayah populasi itu menyebabkan peneliti itu melakukan banyak sekali kesalahan akibat kelelahan sumber daya atau kehabisan sumber daya yang dimiliki sehingga dengan dia mengambil sampel dia lebih menghemat sumber daya dan pada saat sumber daya itu digunakan untuk penelitian maka penelitiannya akan dilaksanakan dengan lebih baik karena tidak lelah, tidak jenuh ya jika menggunakan semua wilayah populasi maka akan lelah, akan jenuh sehingga datanya justru tidak reliable kadang-kadang populasi bersifat homogen sehingga penelitian terhadap seluruh elemen dari populasi itu tidak guna ya misalnya kita penelitian pada tikus tikus kita sudah kita punya tikus obat yang mau kita ujikan kepada tikus tikusnya itu tipe ini apa, tikus putih tikus putih itu antara spesies yang satu tikus putih yang satu dengan tikus putih yang lain itu akan menjadi objek yang yang cukup mirip jadi misalnya seharusnya kita meneliti terhadap 100 tikus tetapi karena 100 itu rata-rata mirip semua jadi ngapain kita sampai meneliti ke menguji obat ke 100 tikus ya cukup misalnya 6 atau 10 tikus saja karena dari tikus yang satu dengan tikus yang lain itu cenderung homogen atau tidak banyak perbedaannya jadi semakin homogen ya semakin kecil jumlah sampel yang dibutuhkan jadi alasan-alasan kenapa kita sampel ya kenapa kita memetakan sampel kenapa tidak semua populasi yang ada kita teliti ya karena yang pertama tadi populasi terlalu besar ya kemudian kita punya keterbatasan penelitian ya ada keterbatasan waktu keterbatasan biaya keterbatasan sumber daya manusia apalagi mahasiswa mahasiswa itu rata-rata pengennya penelitiannya skripsinya itu sebentar ya cepat kemudian murah cepat murah membutuhkan tenaga yang ringan tetapi bagus itu sebenarnya adalah hal yang cukup mustahil ya jadi kalau semuanya ingin ingin diefisienkan ya untuk mencapai kondisi yang ideal itu sulit ya tetapi nanti ada kompromi-kompromi yang bisa dilakukan sehingga sampel ini salah satu bentuk kompromi kemudian kalau populasinya terlalu besar nanti justru datanya tidak reliable ya sedangkan kemudian populasi yang mungkin ya itu cukup dengan sampel yang sedikit nah ada beberapa yang membedakan antara subjek dan objek ya jadi kalau subjek penelitian itu adalah anggota populasi atau sampel yang berupa manusia sedangkan objek itu dianggap atau digunakan untuk menyebut ya sampel atau anggota populasi yang terdiri dari bukan manusia misalnya benda atau hewan coba tetapi kadang-kadang juga ada yang menyebut sebagai manusia sebagai objek penelitian juga ada jika dia mendapatkan treatment tertentu dan berlaku lebih banyak pasifnya dibandingkan aktif nah ini hanya istilah yang menyebutkan jadi yang perlu diperhatikan adalah konsistensi kalau pada saat di awal ya kita menyebutnya selalu sampel ya misalnya sampel penelitian ya sampel hasil penelitian menunjukkan sampel ini sampel ini sampel ini kalau sudah menyebutkan sampel di awal ya kebelakangnya sebaiknya sampel terus tidak tiba-tiba berubah jadi subjek tidak tiba-tiba berubah menjadi objek jadi harus konsisten kalau di awal sudah menyebutkan subjek penelitian ini adalah gini-gini-gini maka kebelakang harus menyebutkannya konsisten dengan subjek begitu juga jika di awal sudah disampaikan objek maka kebelakangnya juga sebaiknya objek penelitian konsistensi yang penting sehingga pembaca itu tidak bingung pada saat melihat karya kita nah ini syarat utama sampel ya yang pertama adalah akurasi atau ketepatan ya atau tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel jadi pada saat kita melakukan penelitian maka akurasi atau ketepatan itu menjadi poin kunci sehingga jika dia sangat akurat sangat tepat maka bias atau kekeliruan di dalam pemilihan sampel atau di dalam sampling itu sedikit nah semakin sedikit tingkat kekeliruannya maka semakin akurat sampel tersebut nah kurasi menjadi tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi maka ciri-ciri dari sampel yang harus mempunyai kemiripan yang sangat dekat dan lengkap dengan karakteristik populasi atau disebut sebagai sampel yang representatif jadi semakin mirip semakin mirip karakteristik sampel dengan karakteristik populasinya itu semakin akurat atau semakin tepat dalam sampling atau dalam penentuan sampel dan itu yang harus dilakukan oleh peneliti makanya nanti pada saat membuat kerangka menetapkan populasi kemudian menetapkan kerangka sampel sampel-sampel mana yang berpotensi untuk dijadikan sampel penelitian maka nanti harus akurat harus termat penelitiannya harus termat tidak boleh yang anggota populasi yang memiliki karakteristik yang pencilan atau tidak sama digunakan sebagai sampel justru yang mirip yang digunakan sebagai sampel nah kemudian yang kedua adalah presisi jadi yang tadi akurat kemudian presisi nah sedang presisi mengacu pada ukuran seberapa dekat estimasi kita terhadap karakteristik populasi presisi diukur oleh simpangan baku maka makin kecil perbedaan antara simpangan baku dari sampel dengan simpangan baku dari populasi makin tinggi tingkat presisinya jadi presisi itu diukur dengan simpangan baku tadi akurat atau ketepatan akurasi dan ketepatan diukur dengan apakah dia representatif atau tidak sedangkan presisi diukur dari nilai standar deviasi atau simpangan bakunya misalnya dengan menggunakan data indeks masa tubuh simpangan baku pada populasi dengan simpangan baku pada sampel itu simpangan baku nilai IMT yang ada pada populasi itu semakin dekat dengan simpangan baku yang ada pada sampel itu dikatakan semakin presisi nah kemudian ukuran sampel nanti akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya jadi di praktikum nanti teman-teman mencoba ya mencoba di minggu depan mencoba untuk atau bisa minggu ini juga ya mencoba menghitung dari desain yang ada nanti kira-kira sampelnya itu sebesar apa atau pada saat menggunakan laboratorium kira-kira nanti unit percobaannya berapa nah banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi jadi nanti ada beberapa rumus ya ada beberapa pendapat ahli dengan menawarkan berbagai rumus rumus yang berbeda-beda tergantung desain penelitiannya nah yang penting syaratnya adalah yang pertama mewakili populasi jadi ukuran itu harus mewakili populasi misalnya populasinya 1 juta orang kemudian sampelnya 1 tok dan padahal populasinya itu tidak mungkin 100% ya maka tidak boleh jadi ada syarat ada syarat ukuran minimal sampel nanti dari beberapa pendapat tokoh dikompilasikan silakan nanti teman-teman simpulkan dan digunakan untuk database proposalnya nah mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi umumnya semakin besar sampel yang kita gunakan maka dia akan semakin dekat dengan populasi tetapi akan semakin banyak sumber daya yang dikeluarkan dalam penelitian jadi semakin besar sampel ya itu semakin mendekati populasi semakin baik sebenarnya tetapi sumber daya yang dikeluarkan akan semakin besar tidak efisien bagi peneliti nah semakin banyak ukuran sampel maka semakin kecil ya pada saat kita mau membawa nilai statistik ya nilai yang dimiliki oleh sampel ke nilai yang dimiliki oleh populasi atau nilai parameter atau pada saat generalisasi itu semakin kecil kesalahannya kalau sampelnya besar tetapi kembali lagi sampel semakin besar semakin banyak sumber daya yang akan dikeluarkan oleh peneliti dan ini yang sering dinego oleh mahasiswa pada saat skripsi pak boleh bu boleh enggak saya sampelnya saya kurangi presisinya saya kurangi saya coba persempit lagi atau pada saat menggunakan nilai alfabita ya coba saya saya coba otak atik supaya sampel saya menjadi lebih sedikit bisa enggak seperti ini bu pak gitu jadi menawar supaya sampel itu semakin kecil sehingga biaya atau sumber daya yang dikeluarkan oleh mahasiswa nanti semakin kecil nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel ya jadi pada saat kita menentukan sampel itu tergantung dari pertimbangan faktor-faktor ini yang ada di bawah ini ada lima ini jadi nanti bersifat kompromi antara mahasiswa dengan dosen pemimpinnya kalau tujuannya untuk skripsi kalau tujuan kalau misalnya seorang peneliti seperti saya misalnya dosen mau meneliti ya semakin besar sampel nanti semakin laku penelitian saya karena kekuatan generalisasinya lebih luas ya berbeda dengan sampel yang sedikit dan itu juga nanti akan berdampak pada publikasi kalau sampel saya sedikit enggak mungkin ya jurnal bereputasi tinggi itu menerima ya kecuali sampel saya besar misalnya saya menggunakan data riset kesehatan dasar ya data riset kesehatan dasar ya data riset kesehatan dasar dengan sampel sampai puluhan bahkan ratusan ribu itu laris pada saat saya punya penelitian kemudian saya publikasikan ke jurnal dengan baseline data yang sangat besar ya itu bagus ya tetapi ya juga nanti pada saat saya usukan hibah tergantung budgetnya berapa gitu mahasiswa pun demikian nanti budgetnya berapa ya semakin besar semakin bagus ya tetapi semakin boros di dalam sumber daya nah yang mempengaruhi apa saja yang pertama adalah tingkat presisi kemudian derajat keseragaman atau homogenitas kemudian banyaknya variable yang diteliti yang keempat adalah desain ya yang kelima adalah sumber daya baik itu biaya waktu maupun tenaga yang tersedia yang pertama adalah derajat keseragaman tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin seragam populasi maka sampel yang dibutuhkan semakin sedikit misalnya tadi kelas A kelas 5 A terdiri dari 30 orang semuanya sama misalnya seperti cloning semuanya sama ya cukup satu saja karena semuanya sama tetapi kan gak mungkin semuanya sama karena itu manusia kalau itu robot bisa saja semuanya sama tetapi karena itu manusia maka 30 nanti ada pertimbangan-pertimbangan statistik yang harus diperhatikan untuk menentukan ukuran sampel yang minimal nah itu ada beberapa pendapat toko minggu depan kita diskusikan jadi semakin seragam semakin humogen maka jumlah sampel yang dibutuhkan semakin sedikit kemudian yang kedua adalah tingkat presisi intinya semakin besar ya semakin besar sampel yang digunakan ya semakin tinggi nilai presisinya dan itu bagus bagus bagi pembaca tetapi peneliti merasa itu boros maka tarik ulur ya presisi yang mau digapai oleh peneliti itu sebatas apa sehingga batasan itulah yang digunakan untuk mendapatkan ukuran sampel minimalnya jadi intinya semakin besar ukuran sampel maka tingkat presisinya semakin bagus tetapi semakin boros sumber daya kembali lagi ke tadi kompromi antara presisi dan sumber daya kemudian yang ketiga adalah banyaknya variable yang akan diteliti umumnya semakin banyak variable yang diteliti maka dia membutuhkan jumlah atau ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan dengan variable yang ditelitinya sedikit misalnya bivariat hubungan antara X X dan Y jika dibandingkan dengan yang satunya lagi penelitiannya X nya X 1 X 2 X 3 Y nya 1 ada 3 X dan 1 X tentunya yang 3 X tadi membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan dengan yang 1 X nah contoh contoh nyatanya di tadi yang bivariat misalnya bivariat aja menggunakan uji chi square ya chi square itu gak boleh jika anggota populasi anggota sampelnya hanya 1 ya frekuensinya hanya muncul 1 itu gak boleh syaratnya seperti itu di chi square nah ini contoh-contoh statistik sedikit saja ya jadi oleh karenanya dia membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak jadi semakin banyak variable kemungkinan sampel yang dibutuhkan juga akan semakin banyak kemudian yang terakhir adalah alasan-alasan peneliti waktu, biaya, tenaga dan lain-lain jadi kalau kalau penelitinya ingin hemat ya gunakan sampel yang minimal kalau penelitinya ingin desainnya bagus ya ingin publikasi yang di jurnal yang bereputasi atau dia ingin mendapatkan penelitian dengan kekuatan generalisasi yang luas ya bisa dikuat digunakan dalam skala luas ya kalau komunitas skala masyarakat maka dia akan membutuhkan sampel yang lebih besar jadi ini adalah kompromi kalau mahasiswa nanti kompromi dengan dosen pemimpinnya sebatas apa sih tingkat akurasi yang didapatkan yang diinginkan atau presisi yang diinginkan kemudian seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh mahasiswanya kalau prinsip kalau saya prinsipnya mahasiswa itu yang penting nil apa statistikanya itu ngerti kemudian n atau sampel minimalnya didapatkan jadi penelitiannya dengan sejumlah sampel yang minimal itu saja tidak perlu terlalu besar karena tujuan untuk skripsi itu sebenarnya adalah melatih mahasiswa untuk menyusun menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan penelitian yang baik dan benar tapi kadang-kadang berbeda dosen pemimbing nanti berbeda pemahaman yang penting kompromi-kompromi itu dimunculkan pada saat nanti berdiskusi dengan dosen pemimbingnya sehingga tidak memberatkan tetapi penelitiannya juga bisa mendapatkan desain secara keseluruhan yang baik nah ini umumnya hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan jadi semakin besar yang ke kanan semakin besar ukuran sampel maka kesalahannya semakin kecil jika sampelnya semakin kecil maka tingkat kesalahannya semakin tinggi tetapi semakin ke kanan tentunya tetap ada kesalahan jika dia masih menggunakan teknik sampling atau sampel berbeda kalau dia sensus sensus pun kalau terlalu luas dia tetap ada kesalahan tadi dalam hal kejenuhan dan kelelahan dari peneliti nah ini prosedur ya penentuan sampel yang pertama teman-teman nanti menentukan populasi target kemudian memilih kerangka sampel kemudian menentukan metode pemilihan sampel metodenya apa nanti apakah probability non-probability atau non-probability yang akan kita diskusikan selanjutnya kemudian merencanakan prosedur penelitian sampai pemilihan unit sampel kemudian menentukan ukuran menentukan unit sampel dan pelaksanaan kerja lapang nah ini contohnya populasi misalnya mahasiswa program studi kisipin wali songo kita punya kerangka sampel nomornya berapa saja namanya siapa kemudian kita tentukan teknik sampling apakah probability atau non-probability apakah jenisnya nanti seperti apa kemudian setelah itu kita tetapkan prosedur kemudian menentukan ukuran sampel dan mendapatkan unit sampel jadi pada prinsipnya saya tekankan ya semakin besar ukuran sampel maka hal-hal yang terkait dengan akurasi presisi kemudian kekuatan generalisasi itu akan lebih baik tetapi semakin besar ukuran sampel sumber daya yang dikeluarkan oleh peneliti baik itu dari biaya waktu maupun tenaga itu juga akan semakin besar dan itu adalah kompromi silahkan nanti dikompromikan dengan dosen pemimpinnya dari saya sekian untuk perkuliahan ke-6 ini mengenai populasi dan sampel nanti kita sambung dengan perkuliahan selanjutnya mengenai teknik sampling dan ukuran sampel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih